Dr. Perdi M.S.S.M.A. kepada beliau dan hormat di isi anak-anak. Tersambung dengan teman-teman muria untuk Bupati Murung Raya. Terima kasih. Bupati Murung Raya Perdi M. Yosep membuka secara langsung kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrumbang Tingkat Kecamatan Murung untuk tahun anggaran 2024 di Aula Pertemuan Kantor Kecamatan Setempat pada hari Senin pagi. Acara yang diikuti oleh seluruh kepala desa dan lurah dari 13 desa dan 2 kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Murung juga dihadiri oleh unsur Forkopimcam, sejumlah kepala dinas dan badan lingkup pemerintah Kabupaten Murung Raya, Wakil Ketua dan anggota DPRD Murung Raya, serta anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Wili M. Yosep. Dalam sambutannya, Bupati Murung Raya Perdi M. Yosep menyampaikan jika musrembang kali ini merupakan musrembang terakhir yang bisa diikutinya sebelum masa jabatannya berakhir di tahun 2023. Bupati berharap program unggulan pembangunan yang saat ini sedang dikerjakan seperti pembangunan Taman Sapan, pembangunan Bundaran Perdi M. Yosep, dan proyek pembangunan lainnya bisa diselesaikan dengan baik sesuai target waktu dan dirismikan pada bulan Agustus 2023. Di samping itu, sejumlah program yang baik dan menyentuh masyarakat secara langsung seperti program Biasiswa Perguruan Tinggi untuk 10 orang mahasiswa tiap desa untuk diusulkan kembali agar program tersebut bisa berlanjut. Dari Kebupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Frans Saidi, Tim Liputan, Silva TV. Dari Kebupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah,